Saya harapkan kehadiran Koramil di Kecamatan Belitang ini dapat menjadi nilai tambah dalam kami melaksanakan pembinaan teritorial. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi dari Satuan Teritorial, terutama Koramil 22 Podim 1204 Sanggau ini adalah untuk menciptakan ketanang wilayah selaras dengan tugas dari pemerintah daerah dan juga Polri untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Nah, pemekaran Koramil ini adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Jadi, ini sudah diresmikan 2015 yang lalu, sudah cukup lama. Kemudian baru pada hari inilah dapat diresmikan operasionalnya. Jadi, kita ketahui bahwa sekadau ini wilayahnya cukup luas, penduduknya juga berkembang, semakin meningkat dengan kondisi sosial budaya juga yang semakin kompleks. Sehingga sudah saatnya, saat yang tepat, hari ini kita resmikan keberadaan Koramil ini sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Pak, kedepannya ada target pemekaran-pemekaran lagi, Pak, untuk pengamanan diri sekadau, Pak? Jadi, Koram 121 Alam Bandar Wanawai, sebagaimana kita ketahui, wilayah tugasnya adalah seluruh Kalimantan Barat, minus Pontianak dengan Kuburaya, karena di sana sudah ada Kodim BS. Jadi, sejak pembentukan Koram, itu kita statis di 6 Kodim saja. Sedangkan wilayah kabupaten, kota itu berkembang, sampai sekarang kita ketahui ada 14 ya, kabupaten dan kota. Nah, ini ke depan, sedikit demi sedikit, akan kita sesuaikan dengan kondisi perkembangan wilayah yang ada. Sebagaimana kita ketahui juga, di Sambas saat ini sudah berdiri kantor Kodim dan perumahannya. Jadi, insya Allah mungkin akhir tahun ini bisa diresmikan operasional Kodim Sambas. Demikian juga dengan wilayah wilayah yang lain. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.